Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hafiz di channel Art Show Network. Di video kali ini saya akan memainkan game Need for Speed Most Wanted lagi ya, alias melanjutkan, tapi kita nggak ngelanjutin story ya. Dan saya kali ini mau menyelesaikan challenge series, dimana challenge-nya itu harus memasukkan cheat di screen ini ya. Screen click to continue. Oke, kita langsung ketik Burger King. Oke, ada notifikasinya ya. Kita bisa dilihat, kita langsung oke. Kita enter, kita masuk. Kita langsung ke challenge series. Challenge masih ke kunci, banyak banget yang ke kunci ya. Yang kebuka cuma 2. Dan kita ambil challenge yang bawah. Nah ini ada Black Edition Challenge, ada Burger King Challenge. Kita ambil yang Burger King Challenge ini. Walapannya ini sprint ya. Kita sprint tuh. Race to unlock unique performance upgrade parts in the performance customization menu. Jadi challenge ini tuh, kalau kita selesaiin, kita bakalan dapet performance young man untuk kita mainin di quick race. Gimana challenge-nya? Langsung kita masuk ke challenge-nya. Kita pake mobil BMW M3 GTR disini. Nah. Ops. Nggak liat map, sorry. Seperti biasa ya. Yang udah pernah saya bilang, mobil ini gak cukup baik sih. Di handling-nya, pengeremannya gitu. Nggak segercek mobil-mobil customer gitu. Ya mungkin ada yang setuju dan ada yang gak setuju. Oke, polisi di depan level 1. Kita di balapan ini, track-nya nggak panjang ya. Sorry. Di race ini tuh, track-nya nggak panjang. Track-nya pendek gitu. Kita udah masuk 50%. Udah jalan. Sebenernya challenge-nya nggak begitu susah sih ya. Challenge yang gue dapetin performance young man ini. Lebih susah challenge yang satunya. Yang dapetin 500.000 bonti itu. Kita harus mati-matian. Digejar polisi level tertinggi ya. Lebih tinggi dari polisi yang mengejar kita habis balokan sama Razor. Itu SUV semua polisinya. Dan kita cuma dibekalin sama mobil. Cepolet Camaro. Ya entah kalau si Cepolet itu udah custom. Kayaknya cuma dimodalin NOS doang ya. Karena mobilnya asli, itu mobil berat banget. Ya, ini kita depan finish. Nice. Tuh. Tensiun. Conventuration you have now unlocked. All the young man performance parts. This can be added to your car by going to the performance customization from the my car's menu. Kita langsung gas ke. Oke. Kita bikin mobil dulu. Kita coba. Mobil apa? Mobil apa yang pertama kali kita custom ya? Yang pake junk man ini. Supra tuh sebenernya mobil yang gak pernah ngebosenin buat diliat ya. Cuman disini performa Supra tidak oke sih di game ini. Oke, kita pilih EVO ya. Ya, kita langsung pencet angka 2. Do you wish to add all maximum unlock performance package to your shopping cart? Yes. Terus exit. Kita enter. Kita yes lagi. Nah, kita kebalik lagi performance. Kita pasang performance junk man ya. Nah, lihat. Ada performa junk man. Kita enter. Kita enter juga semuanya ya. Semuanya sampai mentok. Biasanya performanya sampai bener-bener mentok ya. Tuh, top speed, acceleration, handling. Ini bener-bener sampai mentok. Nah, lihat. Soalnya top speed, acceleration, handling. Bener-bener udah luber gitu. Oke, udah very nice mobil performance-nya. Tinggal kita ke body-nya. Bagus yang mana ya? Untuk EVO. Sebenernya body ini bagus ya. Yang dipakai sama Earl tuh. Ya, blacklist Earl tuh pake body kit ini. Emang keren banget. Ini juga gak kalah keren-nya. Tapi lebih suka body mobil ini sih. Kayak street racer banget gitu. Gak terlalu mewah. Gak terlalu head-down sih. Peleknya kita... Pake apa ya? OZ bagus. Yang super turismo. Keren. Tapi kita coba pake NK dulu. NK super tarmac kalau gak salah. Hei. Yes, tarmac. Kok super tarmac sih? Nah, mana yang lebih pantas. Ini juga keren sebenernya. Ivo tuh mobil yang... Enak banget buat dimodif ya. Nah, udah. Pake ini aja. Pake NK yang terakhir. Spoiler. Spoilernya gak usah digenti juga. Udah bagus. Udah keren yang mobil ini. Ya, gak apa. Kita genti aja. Kita pakai carbon. Sehabis game ini tamat. Story-nya tamat. Kita tuh dapet satu spoiler. Tambahan. Di... Ya, yang di support. Nah, edge. Nih. Tadi kan cuma sampai sini ya. Sampai Dynamo. Sampai Dynamo aja. Tapi kita dapet spoiler terakhir yang kebuka. Yaitu edge. Jadi, kalau yang spoiler lain itu duduknya dia... Duduknya di atas ya. Si kakinya spoiler itu duduknya di atas. Di atas bodi mobil gitu. Tapi kalau yang edge itu di tempat plat nomor biasanya. Walaupun plat nomor mobil ini ada di bawah ya. Deket ngapot. Tapi umumnya mungkin mobil di sini dia bakal di bawah logo mobilnya tuh. Spoilernya di situ. Tapi kita lihat pantas gak. Kurang sih ya. Sebenernya bentuk spoiler bagus. Bagus banget malah. Emang racing banget. Tapi kurang... Kurang apa ya. Kurang tinggi. Jadi kita cari lagi yang... Paling pantas mana. Jorgen oke. Switchblade oke. Switchblade kali ya. Kita ambil yang jorgen aja. Untuk hoods tuh ada pilihan 2. 3 slot sama eraser. Nah ini. Tuh. Tapi mungkin kita pake... Biasa yang 3 slot aja. Hoods favorit. Udah nice ya. Terus kita tambahin... Roof scope-nya... Northeast aja. Kita mobilnya biarin warna putih. Ya gloss putih ya. Ini agak kuning sih sebenernya agak yellowing gitu. Atau sama ya. Mirip sih sebenernya. Gatau ini apa bedanya. Ya kita putih aja. Terus... Vinylnya kita ganti body. Ops sorry. Karena vinyl itu warnanya putih. Kita gak akan bisa ngeliat. Jadi kita warnain hitam dulu. Biar... Pilihan vinylnya tuh bisa kelihatan. Jangan putih kan vinylnya. Oke. Mungkin... Mungkin... Mungkin ini kali ya. Body strip 10 warnanya gimana ya. Satu ini... Keduanya merah. Nice. Nah baru kita balikin lagi ke warna putih. Eh birunya terlalu gelap ya. Oke kita ubah lagi warna... Stripnya. Nice. Oke. Oke. Velgnya chrome aja. Window tinnya. Kalo bisa. Red masuk ya ya. Gak masuk ya. Kurang sih. Oke. Gold. Nice. Guys. Oh kalo kacanya gold gini bagus hitam ya. Stickernya nih. Kacanya gini. Apa ya guys. Stickernya nih. Tengah diketin. AKS. Terus tinggal diketin belakangnya. Belakangnya compact sport. Bagus kayaknya deh. nah nice, juga bodi belakang, oh agak ambigu nih putih atau enggak, oh mungkin kastrol masuk aman sih yang kirinya juga kita bayar kastrol di pintu ya, di pintunya kita tes dulu, oke putih masuk, kita ambil NK, biar kelihatan banget kayak mobil bersponsor gitu, kalau ada grafik kayak gini, oke hiji ready, udah kita ambilnya cuma 2 slot nggak, slot 1, slot 2 aja terus tinggal pintu kanan, ambil sparko ya, stiker-stikernya tuh tulisan-tulisan tergelas gitu bagus guys keren, nah sparko bawahnya tadi ya super speed tuh, eh super speed atau super street, enggak tahu deh coba lihat super street ternyata, oke terus nomor nggak usah, speedometer, nah tadi kan bilang ada bonus spoiler dah, di sini juga ada bonus speedometer tapi nggak terlalu suka sih, cuma ada tulisan NFS-nya aja di latar belakangnya ini oke sih ininya putih aja, belakangnya ininya merah, atau dibalik ya hmm gini aja deh, biar kelihatan, biar perfect launchnya tuh lebih gampang, itu ngaruh sih sebenernya oke ini mobil kita sekarang, entah nggak bagus atau nggak menurut kalian, yang penting udah kita testi-testi aja kita save, udah auto save, kita coba di quick race kita coba di jalur paling panjang, sprint nf-s world loop lihat dari ujung, dari bawah tulisan f tuh kan ada tulisan nf-s di bawah tulisan f, itu start sama finishnya disitu oke kita langsung mainin traffic level minimum, difficulty medium, kita coba di hard musuhnya 3 ini non, minimum, moderate, maksimum kita coba di traffic levelnya di non aja, biar nggak ada mobil di jalanan biar kita tahu se... ngebut apa mobil ini oke, kita pertama-tama setel dulu performance stunningnya kita lawan porsche sama corvette dia udah di depan kita nggak tahu apa nih oke, mitsubishi nice, 370 lama banget nggak pake EVO kayak berasa mobil apa gitu nih nah kan namanya juga mobil drift dia jadi foto rally lah sama aja sih omg cek banget itu cek banget itu cek banget itu enggak ada yang nabrak pengainkan ini masih nabrak tembok yang angkut ya Terasa banget ya, Ivo di performance Junkman kayak gini dengan maksimal lincah, mobilnya enteng banget Suaranya enak sih, suara analog ini Cuman tipikalnya Ivo ini memang beloknya dicin Dia sensitif lah, kita belokin agak-agak taktem tuh, dia bakal lumayan belok Tapi kejadiannya kalo belokannya tajem dan belokan si mobil ini licin, dia tuh gampang banget di handlingnya mobil ini Jadi ga akan muter-muter atau kebalik-balik gitu si mobil ini Easy handling leh Bisa dibilang reputasi mobil ini di game-game tuh bagus nih Entah di game ini atau di NFS Carbon atau NFS Underground Itu emang strata mobilnya emang strata mobil tinggi Ya entah kalo di kehidupan nyata sih Mungkin masih banyak compare nya dengan mobil lain Mungkin yang ngerti-ngerti mobil Kayak dan ngejerg Lagi-lagi Corvette ini ya Lagi-lagi Corvette ini ya Gak ngedengung Kayak suara truk gitu Karena mungkin Corvette ini mobil maskel ya Jenrenya tuh Kenapa jenri jenis mobilnya Karena ada eksotis, maskel, tuner gitu Kayak Evo Evo, Supra itu kan tuner ya tipikalnya Kayak lambu, Ford GT, Carrebra GT itu eksotis ya Nah kayak Corvette, Dot Piper, Chevrolet, Camaro itu maskel Atau Mustang GT yaitu maskel Kedengeran kan suaranya tuh kasar banget Mobil-mobil galak Ken ya setelah tadi kita masih ke satu ya Belok-beloknya tuh enak banget emang Belok-beloknya tuh enak banget emang Ini kita udah kayak dogfight sih Satu kedua ketiga keempat Saling duel gitu posisinya ya udah mau 80% gak kerasa kalian senang memain nfs ini favorit mobilnya apa ya guys barangkali ada yang mau share di komentar ada yang nonton sampai habis sharing pengalaman di komentar oh sh** lupa-lupa ada ember air itu setiap orang tuh punya mobil favorit masing masing di game-game balap oh nonononononon ono portet nya mau nyusul nooo gila tipis banget dia dibelakang tuh di belakang pos yang ini kita finish di waktu 6 menit 13 detik ya performen evo cukup baiklah enak dan mobil juga keren kita tadi nyoba performen junkman kita udah selesain challenge nya dan untuk challenge yang ini black edition challenge enggak usah saya coba pun saya coba pasti banyak gagalnya ya karena mobilnya tuh lambat banget dan harus dapatkan 500.000 bonti dengan kita melawan supercharger heavy suv sangat terlelahkan ya oke video cukup sampai disini karena udah tahu tujuannya dan sudah tercapai tujuan dari inti videonya ya oke makasih yang udah menonton yang udah support saya udah subscribe udah luangin waktu buat ngeliatin konten-konten saya makasih banget ya makasih buat semua dukungannya jangan lupa subscribe like share ke media sosial kalian sampai jumpa di konten berikutnya siubor sub indo by broth3rmax